Intro Intro sahabat jempol dimanapun anda berada jumpa kembali di channel sambal pedas pedas betul sambalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bupati Jember Hendi Siswanto bersama Wakil Bupati Firjon Barlaman Gus Firjon beserta Forkopimda Jember kunjungi posko kampung tangguh di perumahan masyid untuk memastikan penerapan PPKM berbasis hulu pada hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021 dalam kunjungannya itu ia mendatangi langsung rumah warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri isoman kampung tangguh Semeru ini sangat perhatian pada warganya ada 12 RT di sini dan ada 10 kakak yang isoman tutur Hendi kepada sejumlah wartawan Hendi menerangkan penerapan PPKM berbasis hulu itu dilakukan dengan cara mendatangi seluruh kampung di lingkungan sumber sari caranya di sini dipimpin oleh Bapak camat sumber sari seluruh kampung dan lingkungan kita datangi semua dengan membawa sembako vitamin dan memasang bendera merah kalau ada yang isoman katanya inilah konsep PPKM berbasis hulu kalau berbasis hilir kita sudah mulai aman Alhamdulillah sambungnya dalam kegiatan tersebut Hendi juga memantau kegiatan tracing warga sekitar 15 rumah kita Sweb antigen semua kalau hasilnya positif semua kita isoman di situ dan di tempat isolasi terpusat isolter imbuhnya untuk isoman boleh dilakukan katanya namun jika tidak memenuhi syarat akan diajak ke isoter di Hotel Kebun Agung atau Stadion Jember Sport Garder JSG demikian sahabat jempol yang budiman dimanapun anda berada salam sejahtera sehat selalu jaga prokes sampai jumpa kembali di channel sambal pedas pedas betul sambalnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh